Terduga pelaku pembunuhan terhadap istrinya, H di Jalan Kandia II, kecamatan Bontoala, Makassar, dikenal sosok temperamen. H mendadak heboh lantaran diduga membunuh istrinya J pada 2018, lalu menimbun atau mengubur jasadnya di belakang rumah. Sosok temperamen H diungkap Ketua RW4 Bontoala, Andi Tenri saat ditemui di depan rumah lokasi mayat J ditimbun H, Minggu, tanggal 14 April 2024, siang. Selain temperamen kata Andi Tenri, H juga dikenal sosok pendiam yang jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Orang begitu dilihat pasti takut, soalnya dia pendiam, tapi dia begitu, sambungnya. Sosok temperamen H lanjut Andi Tenri, diketahui lantaran ia kerap main tangan terhadap istrinya J, saya dengar tetangga, dia sering memang pukul istrinya selama dia tinggal, bebernya. Hal senada diungkapkan, Ketua RT03 RW04, Rizal ditemui di lokasi yang sama. Bahkan kata Rizal, H kerap pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Dia pengangguran, tertutup sama warga di sini. Dulunya kalau pulang mabuk, ungkapnya. Pantauan tribun di lokasi, H sempat dihadirkan polisi saat olah TKP. H hadir menumpangi mobil tim Jatan Raspol Restabes Makassar. Ia mengenakan masker, kaos hijau dan celana pendek hitam dengan tangan terborgol. Sebelumnya, mayat perempuan berinisial J yang tewas dibunuh suaminya H, dievakuasi tim dokpol Bidokespol da Sulsel ke RS Bayangkara. Mayat ibu dua anak yang tewas dibunuh H pada 2018 lalu itu ditemukan tertimbun di belakang rumah korban di Jalan Kandeya II, Kecamatan Bontoala, Makassar. Mayat J yang tertimbun sejak enam tahun lalu itu, pun menyisakan tulang belulang. Tulang belulang itu pun dibungkus tim dokpol menggunakan kantong jenazah. Pantauan di lokasi, kantongan mayat itu tampak dilipat lalu dibawa ke dalam ambulans. Saat kantongan dibawa dari dalam rumah menuju ambulans, anak korban F tampak histeris. Begitu juga saudara J yang menyaksikan di rumah tetangga, tampak histeris melihat bungkusan tulang belulang J dibawa petugas ke ambulans. Informasi yang diperoleh dari salah satu petugas yang ikut menggali timbunan, tulang belulang J masih utuh mulai dari kaki hingga kepala. Untuk kedalaman galian yang dibuat H untuk menimbun istrinya, kata dia sekitar 15 cm. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.